gue kalau mau jahat ya loh kasih gua lima menit untuk ngancurin tuh satu keluarga lima menit aja nggak usah banyak-banyak itu namanya juga ke kelamaan dua menit deh kasih gua dua menit untuk ngancurin semuanya kembali lagi Nikita Mirzani ngamuk kepada Sela Soki dan keluarganya yang memberikan sentilan emak jeleb yang bikin Sela Soki serta adiknya ketakutan hal ini tentunya bermula ketika Sela Soki memberangkatkan Isa Sega yang merupakan rival Nikita Mirzani dan yang tambah membuat Nikita Mirzani marah adalah tantangan dari adik Sela Soki ya Harleen itu baru baru tahu ya ada satu keluarga manipulatif tuh ya si Harleen itu satu keluarga manipulatif Sela Soki juga manipulatif biasanya kalau dalam satu keluarga itu paling cuman satu dua orang yang sengklek gitu ya maksudnya ada yang manipulatif Oh ini satu keluarga gua rasa itu keluarga manipulatif semua gak lupa ingatan gitu sama apa yang diucapin sama apa yang udah diomongin sama apa yang udah dilakuin tuh kayak lupa kayak lupa ingatan contohnya adiknya tuh si Harleen itu ngasih Pamela itu contohnya manipulatif banget dan kalian saksinya tuh yang aja yang nantangin gua siapa yang ngatang-ngatang gua pakai bahasa seolah-olah dia yang tersakiti yang tersakiti aku seolah-olah dia yang dibalas nyocos seolah-olah dia datang ke sini kalau berani jangkorkorkor di sosial media ya aku lolan ya kenapa seolah-olah dia datang sini ya kalau kalian pikir kami takut sepuluh tapi nggak baku mau manusia guys ya kami udah memanusiakan dia udah kasih dia umur gratis eh eh lanjut iya nanti kami kalau aplikasi nggak cukup waktunya iya nanti kami jauh-jauh meskipun Nikita Mirzani tak segarang biasanya karena sebelumnya Selah Sokya memang bersahabat dengan Nikita sayangnya hal itu hancur gara-gara ia memberangkatkan Isa Sega ke Tanah Suci untuk Umroh ditambah lagi dengan adiknya yang nantangin Nikita Mirzani sehingga Nikita Mirzani sendiri menyampaikan bahwa dia bisa menghancurkan karir serta membuat mereka semua jerak gue kalau mau jahat ya loh kasih gua lima menit untuk ngancurin tuh satu keluarga lima menit aja nggak usah banyak-banyak itu namanya juga ke kelamaan dua menit deh kasih gua dua menit untuk ngancurin semuanya tapi kan gua masih diem aja ini belum ngomong apa-apa belum ada yang gua spil sedih aja gue belum ada yang gua spil kan kalian kan nonton live gue dari kemarin pasti udah banyak rekaman-rekaman udah kesebarkan belum pernah belum ada lo yang gua spil satu pun gua dua menit deh gua kasih gua dua menit kalau gua mau ngancurin ngancurin brandnya ngancurin usahanya kasih boleh dua menit dua menit sepengah deh karena ngetik dulu kan gue ini gua belum spil aja dia udah kelojotan tuh apalagi gua spil udah udah nggak akan ada lagi kepercayaan deh gua jamin miskin gua sih bukan siapa-siapa anyway ya tapi kebanyakan orang-orang pasti ngeliat sosial media gue persetiruan antara Nikita Mirzani dengan Selasokia yang merupakan sahabat itu dilatar belakangi oleh Selasokia yang ternyata travelnya memberangkatkan Isasega secara gratis ke tanah suci untuk melaksanakan ibadah umroh padahal sebelumnya kita tahu bahwa Isasega adalah rival Nikita Mirzani lagi-lagi yang membuat Nikita Mirzani tambah ngamuk adalah ketika adik Selasokia Helene terang-terangan saat dia menantang Nikita Mirzani meskipun pada akhirnya mereka berdua akhirnya meminta maaf kepada Nikita Nikita sendiri menyampaikan bahwa dia sendiri bisa membongkar segala sesuatu tentang Selasokia yang hal tersebut bisa menghancurkan bisa meruntuhkan karirnya selama ini karena Nikita sendiri menyampaikan bahwa dia tahu segala sesuatu yang termasuk brand dari ya kosmetiknya yang diduga ya ada kandungan sesuatunya hal itulah disampaikan oleh Nikita yang hal tersebut membuat kicep ya Selasokia bersama sang adik Helene dan mereka akhirnya memohon-mohon dan minta maaf ya makanya Nikita menyampaikan mereka tidak ingat dengan apa yang mereka katakan tiba-tiba meminta maaf setelah sebelumnya begitu frontal ya seperti Helene begitu frontal menyerang Nikita Mirzani saat live padahal kita tahu bahwa Nikita Mirzani kalau soal yang namanya pertempuran ya saling serang saling sentil dia adalah salah satu artis yang kontroversial selama ini yang tak pernah takut dengan siapa saja dan Isasega yang merupakan rivalnya ternyata membuat Nikita semakin kecewa ketika diberangkatkan oleh sahabatnya saya sendiri yakni Selasokia bagaimana kira-kira menurut kalian bagaimana menurut kalian guys jangan lupa kasih komentar like dan masukkan agar tambah seru keungguan mereka berdua yang soh selalu akan kita sajikan kabar terbaru terupdate tentang selebriti tanah air dan mancanegara negara-negara yang bakal bikin kita semua happy senang dan update akan kabar berita terbaru tentang mereka tentunya oke itu saja kabar dari kami jangan lupa like comment dan subscribe terima kasih telah menonton yuk bye 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 bye